Intro Bertempat di Grandland Hotel Batam pada minggu 28 April 2019, Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Kota Batam menggelar konfersta kelima tahun 2019. Pada pelaksanaan kegiatan konfersta yang turut dihadiri oleh Wakil Koordinator Wilayah atau Korwil Sumatra Aji Indonesia, Yoso Muliawan, serta seluruh peserta Aji Kota Batam. Kegiatan konfersta kelima tersebut juga telah dilaksanakan pemilihan ketua dan sekretaris Aji Kota Batam periode 2019 hingga 2022. Tidang pleno dengan agenda pemilihan ketua dan sekretaris Aji Batam sendiri berjalan alot. Di mana telah diskot selama dua kali guna menentukan siapa kandidat untuk memimpin Aji Kota Batam tiga tahun ke depan. Para peserta konfersta akhirnya menetapkan ketua Aji Selamat Widodo serta Eliza Gusmeri sebagai sekretaris setelah melewati musyawarah untuk mencapai mufakat. Disela-sela memberikan kata sambutannya, Komisioner Aji Kota Batam Muhammad Zuhri menjelaskan bahwa inti dalam perjalanan Aji Kota Batam telah mempersiapkan Aji Kota Tanjung Pinang sehingga memakan waktu. Selain itu juga akan ada pemilihan ketua bagaimana konsepnya dan untuk jumlah anggota Aji Batam berjumlah 33 orang. Diharapkan ke depannya Aji Kota Batam lebih baik lagi dengan memiliki program-program unggulan lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam pagina yang sudah kita nanti cukup lama yang mana nanti saya jelaskan kenapa ini bisa tertunda cukup lama sebelumnya. Dan juga saya harap juga acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara tadi terpilihnya ketua dan juga pemasan program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus-pengurus selanjutnya ke depan untuk priori tiga tahun ke depan. Sementara itu pada kesempatan yang sama Wakil Korwil Sumatra Aji Indonesia Yoso Muliawan menjelaskan bahwa konfersta bukan hanya cari kesalahan dan kami hitam akan tetapi justru kita bersama-sama untuk mengevaluasi supaya ke depannya Aji Batam lebih baik lagi. Tentu ada banyak hal positif yang dia lakukan kemudian dengan berbagai dinamikanya di Aji Batam yang kemudian sekarang konferta dan kita akan memilih pengurusan untuk tiga tahun ke depan. Saya kira konferta juga bukan saja untuk saling cari kesalahan, cari kami hitam tapi justru kita mengevaluasi kemudian kita memproyeksikan dari persoalan yang ada di Aji Batam ke depan kita mengapain. Jadi mudah-mudahan konferta ini berjalan dengan lancar sampai terpilihnya atau pengurusan baru nanti. Ada banyak tantangan tentu di dunia pes kita termasuk di Batam. Saya kira sekarang eranya digitalisasi sekarang ditandai dengan nanti yang banyak media cetak. Dengan disenggalkannya Konversi Kota Aliansi Jurnalis Independen Kota Batam yang mana merupakan amanat dari AD ART organisasi dan hal ini merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk memilih ketua dan sekretaris. Selain itu juga guna menjalin kebersamaan serta persaudaraan sesama anggota dan pengurus Aji Kota Batam serta dapat mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Aji Smolana, Dayamon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!